Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ini pertemuan keberapa? Pertemuan ketujuh ya mungkin. Baik, jadi materi kuliah sebelumnya itu, ya. Saya taruh. Kalau bisa lihat di apa? Kalau bisa lihat di simple tag-nya itu di halaman paling atas itu. Kita ada rekaman kuliah. Itu saya taruh di situ. Dan nanti dilihat aja. Dilihat aja mata kuliah, apa? Betul gedung ya, berarti yang ini. Yang warna kuning itu. Kalau mau ulang-ulang, nanti semuanya ada di situ. Baik, kemudian berikutnya kita masuk ke kuat geser ya. Kuat geser, kuat geser berarti itu nanti perhitungan penulangan geser. Penulangan geser, penulangan geser itu adalah sengkang. Yang kita kenal dengan sengkang. Gimana nanti cara menghitung sengkang? Kalau sudah dapat jumlah sengkang yang dibutuhkan, bagaimana cara menempatkannya? Di mana dia harus diletakkan? Dan kemudian nanti seharusnya sengkang yang dipasang itu harus dicek kapasitas gesernya. Seharusnya kapasitas geser penampangnya harus lebih besar dari gaya geser akibat beban luar. Oke, jadi materinya yang ini, penulangan geser. Saya buka dulu slide-nya, saya pindah. Jadi penulangan geser ya. Penulangan geser, perencanaan geser pada struktur terlentur itu struktur terlentur itu artinya struktur yang menerima beban lentur. Jadi akibat beban lentur selain akan timbul momen, juga akan timbul gaya geser. Itu didasarkan pada anggapan yang pertama, sebagian besar gaya geser itu akan ditahan oleh beton. Jadi beton itu mampu menahan gaya geser. Kemudian apabila gaya geser yang bekerja itu lebih besar dari kemampuan beton untuk menahan gaya geser, itu artinya kelebihannya atau gaya geser yang berada di atas kemampuan beton untuk menahan gaya geser, itu nanti akan dilimpahkan ke tulangan. Artinya dia akan ditahan oleh baja tulangan geser. Jadi kita perlu sengkang. Nah dengan demikian, perencanaan penampang akibat geser itu didasarkan pada persamaan ini. Jadi ini V, V besar ya. V, U itu harus berkecil atau sama dengan P, V, N. Jadi definisinya V, U itu gaya geser ultimate akibat beban luar. Jadi kalau ultimate nanti gaya-gaya sudah dikalikan dengan faktor beban. Jadi gaya geser ultimate yang bekerja, itu harus lebih kecil atau sama dengan P, V, N. V, N ini adalah gaya geser nominal. Sorry, kapasitas geser nominal dari penampangnya. Kemudian dikalikan dengan P. P itu adalah faktor reduksi. Faktor reduksi untuk geser itu, kalau kita masih menggunakan S ini lama, itu di sini 0,6. Tapi kalau menggunakan S ini baru tahun 2013, itu faktor reduksinya 0,75. Jadi setelah nanti yang mana mau digunakan. Tapi intinya definisinya, yang jelas gaya geser yang bekerja itu, itu harus lebih kecil atau sama dengan kapasitas geser dari penampangnya dikalikan dengan faktor reduksi. Nah, V, N itu adalah kuat geser nominal. Kuat geser nominal itu adalah penjumlahan dari V, C ditambah dengan V, S. Jadi kalau di sini dilihat definisinya V, C itu adalah kuat geser nominal yang ditahan oleh beton. kemudian V, S itu adalah kuat geser nominal yang ditahan oleh baja tulangan geser atau sengkang. Jadi sama dengan penulangan letur kemarin, kalau penulangan letur itu syaratnya, syaratnya apa? MU ya. MU harus lebih kecil atau sama dengan PMN. Nah, analogi dengan persamaan itu, untuk geser kita gunakan persamaan yang ini. V, U harus lebih kecil atau sama dengan P, V, N. Nah, kemudian, tadi ada komponen V, C dan V, S. V, C itu lagi geser yang ditahan oleh beton. Nah, sekarang kita lihat detailnya gimana cara menghitungnya. Jadi, untuk komponen struktur yang menahan geser dan beton, besarnya kapasitas geser atau kemampuan beton untuk menahan geser itu, itu dihitung dengan persamaan ini. ya, di sini yang pertama tegangan geser. Tegangan geser itu V, C, V-nya kecil ya. V, C sama dengan 1 per 6 dikalikan dengan akar F, C-aksen. Jadi, tegangan geser yang terjadi pada beton, ini tegangan geser ya, nilainya dibatasi adalah sebesar 1 per 6 dikalikan dengan akar F, C-aksen. Nah, kemudian kuat gesernya, kuat geser itu berarti gaya geser. ya, jadi kalau gaya, gaya itu apa? Tegangan dikalikan dengan luas penampang. Ya, makanya di sini kuat geser atau gaya geser, V, C, V-nya V besar ini, itu sama dengan tegangan gesernya, 1 per 6 akar F, C-aksen, dikalikan dengan lebar penampang balok. ya, jadi di sini notasinya adalah lebar penampang adalah BW dikalikan dengan D. ya, D itu adalah tinggi efektif. Jadi, kalau penampangnya segi 4, ya, kalau baloknya segi 4, maka lebar BW-nya itu adalah lebar balok, dan D-nya adalah tinggi efektif, jarak dari tepi atas ke tulangan tarik. Kalau baloknya balok T, ya, balok T itu kan ada bagian sayap, ada bagian badan, ya, ada bagian sayap, ada bagian badan. Nah, BW-nya di sini yang digunakan untuk balok penampang T itu adalah lebar bagian badannya, ya, lebar bagian badannya. Dan D-nya tetap, ya, jarak dari tepi atas, ya, dari platnya itu dari sayapnya ke tulangan tarik di bawahnya. Nah, kemudian, ya, atau kalau kita memperhitungkan momen lenturnya, ya, itu bisa kita hitung dengan rumus yang lebih rinci yang di bawah ini, ya, jadi VC itu sama dengan akar FC aksen ditambah 120 dikalikan dengan ROWE, dikalikan dengan VU, dikali D, dibagi MU, dalam kurung, dikalikan dengan BW, kali D per tujuh, ya, jadi definisinya di sini untuk rumus yang kedua ini, FC aksen itu butuh betonnya, ya, kemudian ROWE, ROWE itu rasio tulangan, rasio tulangan badannya, ya, itu berarti apa? Luas tulangannya, yang ada di badannya, itu berarti tulangan tarik, AS dibagi apa? BW dikalikan dengan D, ya, rasio tulangan itu kan luas tulangan dibagi dengan BW dikali D, kemudian dikalikan dengan, di sini ada VU, VU adalah gaya-gaya seru ultimate-nya, kemudian MU adalah men-ultimate-nya, ya, ceritanya gini, kalau kita lihat gimana cara menulisnya, di sini, enggak di situ ya, di sini ya nulisnya, pen, jadi kalau kita memperhitungkan lenturan gesernya, susah nulisnya di sini, itu ya, nah nanti, itu kan gambar diagram momennya seperti apa, seperti ini ya, momen, ya, kemudian gambar diagram gaya-gesernya, kalau ini beban terbagi merata, seperti apa, sana, sana, ya, jadi ini tengah bentang ya, ini tengah bentang, gaya-gesernya nol kan, kalau ini, sendirol, beban terbagi merata, tentu beban kiri-kanannya, itu simetris reaksi tumpuannya, maka di tumpuan, gaya-gesernya maksimal, di tengah bentang kan, nol ya, kemudian untuk momennya, maksimal di tengah bentang, ya, ya kan, nah kalau kita tinjau, ya, berapa, kemampuan beton untuk menanggeser pada titik ini, misalnya, di titik ini, di daerah, di potongan ini, potongan ini, kalau kita lihat di diagram momennya, dia ada momen sebesar ini, ya, ini momennya, ya, kemudian di titik itu, juga ada gaya-gesernya, misalnya gaya-gesernya disitu adalah, V, U, ya, maka, kemampuan beton untuk menanggaya-geser, kalau kita hitung dengan persamaan ini, ya, tadi, V, U, dan M, U-nya adalah, V, U, gaya-geser, dan momen pada titik yang kita tinjau, gitu ya, itu maksudnya, masuk ke, di sini, dikalikan D, tinggi efektif, tadi, kemudian dalam kurung, dikalikan dengan BW, kali D per 7, ya, dikalikan lebar badan, kalikan tinggi balok, dibagi 7, nah, nilai, nilai ini dibatasi, kita harus berkecil, atau sama dengan, 0,3, dikalikan dengan akareksi aksen, dikali BW, dikalikan dengan D, nah, kemudian nilai ini, juga dibatasi, ya, nilai, ya, V, U, dikali D, dibagi MU, itu, ya, dia harus berkecil, atau sama dengan, ya, jadi ada 2 rumus, yang bisa kita gunakan, untuk menghitung, kemampuan geser beton, boleh kita gunakan ini, rumus yang sederhana ini, ya, atau, kalau kita menghitung dengan, menggunakan persamaan yang lebih komplit, berarti gunakan persamaan yang ke, 2, ya, boleh pilih salah satu, nah, kemudian berikutnya, di sini disebutkan, meskipun secara teoretis, tidak diperlukan tulangan geser, apabila gaya gesernya lebih kecil dari PVC, maksudnya apa, jika ada, misalnya, gaya geser yang terjadi itu, lebih kecil dari kemampuan beton, untuk menahan gaya geser, ya, artinya, beton saja kan sudah mampu menahan gaya gesernya, sehingga, artinya itu kan tidak perlu sengkang, ya, ada kondisi seperti itu, tetapi, ya, secara teoretis, walaupun secara teoretis tidak diperlukan sengkang, tapi tetap harus dibelikan tulangan geser minimum, ya, tetap harus dipasang sengkang, jumlahnya minimum, untuk menjaga apabila terjadi beban yang tidak terduga, yang dapat mengakibatkan kerusakan geser, ya, dan juga, kalau untuk kepraktisannya, juga untuk memegang tulangan, jadi, kalau kita, apa, merangkai tulangan, ada balok misalnya, ada tulangan tarik, ya, nah, di atasnya juga ada tulangan tekan, nah, untuk menjaga jarak antara tulangan tarik dan tulangan tekan, itu jarak yang sama, agar dia tidak berubah-rubah pada waktu pengucuran, berarti kan dia perlu dipegang, perlu diikat, nah, dia kan biasanya diikatkan pada sengkang, kalau tidak ada sengkang, jadi tulangannya tidak bisa diikatkan, kemana mau diikatkan, itu untuk praktisnya. Oke, kemudian, tulang geser minimal, ya, ya, tulang geser minimal tadi, diberikan pada struktur terlentur, kecuali, ya, ini ada struktur yang tidak perlu tulangan geser, ya, nah, ini, plat dan fondasi telapak, jadi pada plat, itu tidak perlu tulangan geser, tidak perlu dipasang sengkang, fondasi telapak juga tidak perlu dipasang sengkang, ya, kemudian, struktur balok betan rusuk, struktur balok betan rusuk, itu maksudnya kayak plat kemarin, ada, apa, balok grip, gitu, nah, pada struktur balok seperti itu, tidak perlu dipasang tulangan sengkang. Kemudian, balok dengan tinggi total, ya, balok dengan tinggi total, tidak lebih dari nilai terbesar di antara, ya, 250 mm, 2,5 kali tebal sayap, atau setengah kali lebar badan. Ya, jadi kalau tinggi baloknya kurang dari 250, ya, atau kurang dari 2,5 kali tebal sayap, atau setengah kali lebar badan, itu tidak perlu dipasang sengkang. Dan yang ketiga, ini pada balok struktur, ya, pada balok struktur yang gaya gesernya kurang dari setengah PVC, ya, jadi kalau gaya geser yang bekerja, itu setengah dari kemampuan beton untuk menanggaya geser, dikalikan dengan faktor reduksinya, maka di daerah itu, tidak perlu dipasang tulangan geser, atau tulangan sengkang. Jadi ada berapa? Ada empat, ya, ada empat kondisi pada struktur yang tidak perlu dipasang sengkang. Nah, kemudian, ini luas tulangan geser minimum. Luas tulangan geser minimum tadi dipasang di mana? Di sini, ya, pada daerah, ya, yang, ya, gaya gesernya itu, ya, kecil dari di antara setengah PVC dan PVC, nah, itu perlu dipasang luas tulangan geser minimum. Luas tulangan geser minimum itu, itu bisa dihitung yang persamaan ini, ya, jadi luas sengkang itu harus dikecil atau sama dengan sepertiga dikalikan dengan BW, dikali S, dibagi dengan FY, tembusnya ini BW, BW apa? Tadi BW lebar badan, ya, lebar badan baloknya. Kemudian S, itu jarak sengkang, diukur dari pusat ke pusat. Kemudian FY, itu adalah mutu sengkangnya, ya, mutu tulangan gesernya. Nah, kalau di dibalik, jadi biasanya kan kita sudah tahu sengkang itu, misalnya, mau kita pasang, tulangan diameter berapa, ya, jadi kalau sudah kita tetapkan diameter tulangannya, berarti kan kita sudah tahu luas tulangan gesernya, luas sengkangnya. Nah, kita ngerumus ini, berarti yang perlu kita cari adalah jaraknya, jarak maksimum, ya, maka jarak sengkang maksimum itu tinggal dibalik dari persamaan ini, S, ya, S max, itu, ya, ini seharusnya apa? Kalau maksimum ini, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan? Kalau maksimum, berarti kan S max, lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan, 3 dikali AV, dikali FY, dibagi dengan BW. Sebelah yang telat, ya, jadi ini tinggal dibalik tadi, jadi di sini ada dua yang tidak diketahui, luas tulangan dan jarak sengkang. Maka dari dua ini, kita harus tetapkan salah satunya, kita tindukan jaraknya, atau kita tindukan luas tulangannya. Nah, biasanya yang sudah, yang sudah diketahui itu adalah, luas tulangan, luas sengkang, ya, karena kita tindukan dulu, diameternya berapa. Karena sudah tahu diameternya, sengkangnya kita dapatkan luasannya, maka yang kita, cari adalah jarak maksimum. Nah, jarak maksimum itu nanti dibatasi, tapi bersamanya ini adalah ini. 3 kali AV, kali FY dibagi dengan BW. Nah, bentuk sengkang, seperti apa, ya? Jadi, penulangan geser atau sengkang, itu yang mau dipakai, itu dapat berupa, yang pertama, sengkang yang tegak lurus, terhadap sungguh aksial komponen struktur. Jadi, sengkangnya dipasang tegak lurus. Yang kemudian, yang kedua adalah, cari kawat baju, dengan kawat baju, tegak lurus, terhadap sungguh aksial. Komponen struktur. Yang ketiga, sengkang yang dipasang, membuat sudut. Nah, ya, jadi bisa selain vertikal, sengkang itu bisa dipasang, membetul sudut. Biasanya sudutnya 45, ya, 45 derajat atau lebih, ya, pusat sudut itu, diukur terhadap, apa, sungguh mendatar baloknya, sungguh mendatar balok, atau biasanya adalah, arah tulangan tariknya. Ya, Atau bisa juga, ya, sengkang itu berasal dari tulangan memanjang, tulangan pokok yang dibengkokkan, ya, sehingga dia membutuh sudut, ya, sudutnya minimal 30 atau lebih, terhadap tulangan tarik diagonal. Ya, ini misalnya tulangan bawah, ya, tulangan tarik, ya, kemudian, dari, ya, dari momen positif ke momen negatif, itu kan, posisi tulangannya kan berpindah, kalau momen positif tulangan pokoknya di bawah, tulang tariknya dipasangkan di atas. Nah, daripada, dia memotong tulangan, jadi dari bawah itu, diteruskan ke atas, dibengkokkan, kemudian ke atas. Jadi, yang di sini dia nanti menjadi tulangan pokok pada daerah tumpuan. Nah, kemudian yang bengkok ini, yang miring ini, itu bisa berfungsi sebagai, tulangan geser, atau sengkang. Ya, jadi yang nomor D itu. Nah, kemudian, bisa juga kombinasi, ya, kombinasi dari sengkang, dan tulangan pokok tadi yang dibengkokkan. Ya, dan kemudian terakhir, sengkang spiral. Sengkang spiral, itu biasanya ditemui pada kolom, ya, kolomnya, kolom dundar, atau kolom lingkaran, Nah, itu masang sengkangnya lebih mudah, sengkangnya itu dibuat berdudar spiral, jadi, yang melingkari, melingkari tulangan pokok, masangnya lebih cepat. berikutnya, berikutnya, telangan, ya, ya, tidak boleh diambil, ya, ya, untuk telang geser, kuat rencana telang geser, tidak boleh diambil, lebih dari, 400 MPa, ya, kecuali untuk jaring kawat bajalas, jaring kawat bajalas, itu maksudnya apa? wire mesh, kecuali untuk wire mesh, maka, kuat leleh rencananya, tidak boleh lebih dari 550 MPa, ya, jadi, untuk sengkang itu, mutu tulangannya dibatasi, 400 atau 550 MPa, nah, kemudian, jarak, ini spasi telangan geser, spasi telangan geser itu maksudnya jarak, ya, jarak sengkang, tadi kan di sini ada jarak sengkang, ya, Smax, Smax itu, nilainya harus berkecil, atau sama dengan 3AV kali Fy, dibagi dengan BW. Nah, jarak sengkang itu dibatasi, ya, berdasarkan posisi besar gaya geser yang bekerja. Kita ada di sini aturannya, spasi tulangan geser yang dipasang tegak lurus terhadap sumbu aksial kompres struktur, tidak boleh lebih dari, ya, ya, jadi jarak sengkang itu tidak boleh lebih di per 2 atau 600 mili, ya, jadi ini ada dua syarat, D per 2 atau 600 mili, nah, nanti tinggal dicek saja, mana di antara dua nilai ini yang lebih kecil, maka itu menjadi kontrolnya, jadi kalau misalnya D-nya berapa, efektif baloknya, D-nya 1.400, berarti 1.400 per 2 berapa? 700, ya, jadi ada dua spasi sengkang, 700 atau 600, nah, 700 atau 600 ini menjadi kontrol yang mana? Tentu yang 600, ya, makanya untuk kondisi itu, telangan sengkangnya atau gesernya tidak boleh, jaraknya lebih dari 600, ya, jadi harus dipenuhi dua syarat ini. yang kedua, ini sengkang miring, ya, sengkang miring, dan tulangan longidu pinggal dibengkokkan, atau tulangan pokok yang dibengkokkan menjadi tulangan geser, itu harus dipasang dengan spasi sedemikian, sehingga, ya, setiap garis miring, 45 derajat ke arah peletakan yang ditarik dari tengah tinggi komponen struktur, D per 2, ke lokasi tulangan tarik dongidu pinggal, harus memotong pelan sedikit satu garis tulangan geser. Jadi, intinya jarak dari, apa, tulang apa, sengkang miring, ke sengkang miring berikutnya, itu diukur dari tengahnya itu, jaraknya itu adalah D per 2. Kemudian yang ketiga, ada lagi. Yang ketiga, bila VS, ini ada VS ya, bila VS melebihi 1 per 3 akar fcacen dikali BW dikali D, maka spasi maksimum harus dikurangi setengahnya. Nanti kita lihat di belakang VS itu apa. Nah, ini VS. Jadi, VS itu bisa dihitung dengan persamaan ini. Jadi, bila digunakan tulangan geser yang tegak lurus terhadap sungguh aksial komponen struktur, maka, nah ini untuk sengkang vertikal ya, maka kemampuan sengkang tadi untuk belan G geser, VS, itu dihitung dengan persamaan. VS sama dengan AV dikali FY dikali D, dibagi dengan S. V itu adalah luas telangan gesernya, luas sengkang. Kemudian dikali FY, mutunya. Kemudian dikali kanan B, tinggal efektif, dibagi dengan S. S itu adalah jaraknya ya, jarak sengkang. Nah, kemudian, kalau sengkangnya adalah sengkang miring, berarti dipasang membentuk sudut, maka VS-nya dihitung dengan persamaan ini. AV dikali FY dikalikan dalam kurung, sin alfa ditambah cos alfa, dikali D dibagi dengan S. Beda yang di sini ada alfanya ya, alfa itu adalah jarak, kemiringan sengkangnya. Jadi kalau sengkangnya misalnya dipasang dengan sudut 45, berarti di sini apa? AV kali FY dikalikan apa? sin 45 ditambah dengan cos 45, dikalikan D dibagi dengan S. Nah, ini. VS tadi nilainya dibatasi ya. Dibatasi. Yang pertama adalah tidak boleh lebih dari 1 per 4 kali akaref siaksen dikali BW dikali D. Dan secara yang kedua, tidak boleh nilainya lebih dari 2 per 3 dikalikan dengan akaref siaksen dikali BW dikali D. Kita lihat belakang rumusnya. Nah, kemudian berikutnya di sini. Tulangan geser yang umum dipergunakan adalah sengkang vertikal ya. Jadi yang biasa saya temukan itu sengkang adalah sengkang vertikal, karena selain pelaksanaan ilmi Buddha, juga ketepatan pemasangannya lebih terjamin ya. Kemudian dalam perencanaan, dalam perencanaan tulangan geser, SNI itu mengizinkan menggunakan nilai FU, menggunakan nilai geser ultimate, pada titik yang berjarak D dari tumpuan, untuk daerah yang berada di dekat tumpuan, dan yang jaraknya kurang dari D dari muka tumpuan. Jadi, kondisinya seperti ini. Misalnya, ini balok ya, ini balok ke sana, ini tumpuannya di sini, di sana, kalau dipotong di sana juga ada terpotong, di roll misalnya. Nah, kemudian, tadi digambar sebelum sudah ada, berarti kan kalau digambarkan diagram gaya gesernya, gaya gesernya kan maksimal di mana? Maksimal di tumpuan ya, jadi kalau biringnya ini, maka tumpuannya kan itu di tengah-tengah ini kan, gaya geser paling besar di situ, VU-nya. Tetapi untuk perencanaan, untuk menghitung tulangan geser, SNI itu mengizinkan menggunakan nilai gaya geser yang lebih kecil, di mana gaya geser itu diambil, gaya geser yang delay-nya pada jarak D dari muka tumpuan. Jadi, kalau ini tumpuannya, jadi kita ukur tinggi efektif baloknya, kemudian dari muka tumpuan itu masuk ke kanan, sebesar D. Nah, gaya geser yang digunakan untuk perencanaan adalah gaya geser yang di sini. Bukan yang di sini. Itu dibolehkan. Nah, kemudian kalau untuk struktur, ini portal beton bertulang, ini kolom dia, kemudian di sini balok, seperti biasa, dia geser maksimalnya kan di sini ya, di as kolom. Kita biasanya menghitung juga di as kolom. Tetapi untuk perencanaan tulangan geser, nah, gaya geser itu boleh diambil, gaya geser sejarah D dari muka kolom. Jadi, ini muka kolomnya. Nah, gaya gesernya, gaya geser yang di sini. Dan di sana. juga sama nih, untuk kolom yang sudut, jadi portal yang di atas. Ini kolom, itu balok di atas. Nah, gaya gesernya, tidak gaya geser yang di sini ya, yang tidak di gaya geser yang di as kolom. Tapi boleh diambil gaya geser yang berada pada jarak D dari muka tumpuan. Nah, sekarang kita lihat praktisnya ya, kriteria perencanaan tulang geser, supaya lebih gampang nanti ilang menghitung. Dari teori-teori ini, kemudian dibuat kesimpulannya seperti ini. Pertama, jika gaya geser ultimen itu lebih kecil dari setengah PVC, jika gaya geser yang bekerja itu kurang dari setengah kemampuan beton untuk menggeser dikalikan faktor reduksinya, maka di daerah ini tidak perlu dipasang sengkam. Tidak perlu dipasang tulang geser. Kemudian untuk daerah, untuk daerah yang gaya geser itu nilainya berada di antara setengah PVC dan PVC. Untuk gaya geser yang nilainya berada di antara setengah PVC dan PVC, maka di daerah ini, itu diperlukan tulang geser, tapi tulang gesernya tulang geser minimum. Tulang geser minimum. Tadi, luas tulang geser minimum itu dihitung yang bersama ini, AV, luas sengkangnya lebih kecil, atau sama dengan, sepertiga dikali BW, dikali S, dibagi dengan FY. Atau, kalau kita balik, jaraknya berarti, kalau kita sudah tahu berapa diameter tulangannya yang mau dipakai, maka jarak maksimalnya, jarak maksimal sengkang di daerah ini, pada kondisi B ini, kecil dari, atau sama dengan 3 dikali, AV dikali, FY dibagi dengan BW. ya, nah, kemudian nanti kita telah dipasang sengkang, kemudian, ya, kemampuan, tulang sengkang untuk menanggai geser, VS, ya, itu sama dengan, AV dikali FY dikali D, dibagi dengan S, ya, nah, pada kondisi ini, ya, pada kondisi B ini, pada kondisi, ini dipasang sengkang minimum ini, jarak sengkangnya itu, ya, dibatasi, ya, maksimal sebesar D per 2 atau 600, ya, jadi pada daerah ini, sengkangnya maksimal hanya boleh, ya, sebesar D per 2 atau 600 mili, ya, ya, berikutnya, ya, di daerah ketiga, ada C, ya, C ini, ya, di sini jika, gaya geser dan bekerja itu berada di antara, ya, PVC, dan, ya, P, dikalikan dalam kurung, VC ditambah sepertiga akar, FC aksen dikali BW dikali D, ya, jadi saran ketiga yang ini, jadi patokannya gaya geser dulu, ya, patokannya gaya geser dulu, kemudian nanti di situ kita lihat kondisinya berada di antara mana, ya, untuk kondisi ketiga ini, ya, kalau kita lihat berarti kan gaya geser yang bekerja, itu kan lebih besar dari kemampuan beton untuk menanggaya geser, ya, lebih besar dari PVC, maka pada kondisi ini perlu dipasang tulangan geser, ya, perlu dipasang sengkang, kesimpulannya, nah, berapa gaya geser yang dibutuhkan, berapa Vs-nya, berapa Vs-nya, maka Vs-nya itu di sini, ya, selisih antara, ya, gaya geser yang bekerja, dan kemampuan beton untuk menanggaya geser, ya, jadi, Vs perlu sama dengan VU dikurangi dengan PVC, nah, untuk kondisi ketiga ini, ya, kalau gaya geser ini masuk pada kondisi tiga ini, kondisi C, maka pada daerah ini, jarak sengkangnya ini, ya, maksimal sebesar, sama tadi, D per 2 atau 600, ya, maksimal sebesar D per 2 atau 600, kemudian, ya, pada kondisi D, ya, kondisi D ini, jika, ya, jika gaya gesernya itu berada di antara, ya, persamaan ini, di antara P dikalikan dengan VC ditambah 1 per 3 akar Fs-nya sen kali BW kali D, dan, P dikalikan VC ditambah 2 per 3 akar Fs-nya sen BW dikali D, ya, maka di sini juga diperlukan tulangan geser, karena apa? karena VU-nya lebih besar dari VVC, maka VS perlunya, ya, besar gaya geser yang harus disetakan oleh sengkang, ya, selisih tadi ya, selisih antara gaya geser, dikurangi dengan kemampuan beton untuk menanggaya geser, dikalikan dengan faktor reduksi. Nah, untuk kondisi ini, kalau dia masuk pada kondisi D nanti, maka jarak sengkang maksimalnya itu adalah sebesar D per 4, ya, atau 300 mili, ya, D per 4 atau 300 mili, jadi lebih rapat, ya, jadi semakin besar, ya, VS-nya, jadi kalau kita lihat di sini, makin ke D, itu VS-nya akan semakin besar, ya, jadi kalau VS-nya semakin besar, maka kebutuhan sengkangnya akan semakin banyak, ya, kalau kebutuhan sengkangnya semakin banyak, berarti antara artinya nanti sengkangnya akan semakin rapat, ya, ya, logikanya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, jika, jika gaya geser ini lebih besar dari, ya, jika gaya geser ini lebih besar dari P, dikalikan VC, ditambah 2 per 3 akar FVC, dan dikali BW kali D, ya, maka di sini penampang baloknya tidak aman, ya, walaupun lenturnya aman, tapi dia tidak aman terlalu geser, ya, berapapun dipasang ke luang geser, nanti dia akan semakin rapat, artinya sarannya akan tidak terpenuhi, artinya, apa, satu-satunya jalan, artinya, apa, dimensinya yang harus diperbesar, ya, jadi didesain ulang, ya, ukuran baloknya diperbesar, kemudian nanti akan dapat gaya geser baru, kemudian baru dihitung tuangnya gesernya, ya, jadi ada 5, ya, jadi praktisnya, untuk kriteria perjalanan tulang gesernya, ada 5 daerah, ya, jadi untuk daerah yang gaya geser lebih kecil dari setengah PVC, ini tidak perlu dipasang tulang geser, kalau dia berada di antara setengah PVC dan PVC, ini perlu tulangan geser minimum, ya, kemudian untuk daerah C dan D, itu, perlu kita desain tulang gesernya berdasarkan VS yang bekerja, ya, nah kemudian untuk kondisi E, ini, satu-satunya cara, harus didesain ulang, penampang baloknya harus diperbesar. Oke. Ada pertanyaan sebelum masuk ke contoh? Ada pertanyaan sebelum masuk ke contoh? Baik, kalau tidak ada, kita lihat contohnya, ini contoh gambar strukturnya seperti itu, balok, dimensinya diketahui, lebarnya 350, tingginya, tinggi total ya, 650 dan tinggi efektifnya adalah 560 mili, kemudian dia terletak di atas tumpuan sederana, sendirol seperti ini, jarak tumpuan dari pusat ke pusat, 7,5 meter, kemudian jarak dari muka kolom, 7,2 meter, kemudian mutu-beton 25 MPa, tulangan geser, nanti menggunakan tulangan dengan mutu 350 MPa. bebannya di sini bebannya terbagi merata, sudah dikalikan dengan faktor beban, di sini WU, besarnya adalah 120 kN per meter. kemudian yang diminta tentu rencanakan penulangan gesernya, rencanakan penulangan geser. Nah di sini, biasanya pertama kita lakukan dulu analisis struktur, karena ini kaitan dengan geser, berarti kita harus gambarkan diagram dia geser. Kita gambarkan diagram dia geser. Nah ini karena strukturnya simetris, berarti besar reaksi di tumpuannya, kalau ini A misalnya, di sini B, berarti reaksi tumpuan A sama dengan reaksi tumpuan di B, itu sama dengan setengah WU dikalikan dengan L. Setengah dikalikan dengan 120, dikalikan dengan L-nya adalah 7,5 meter. Kemudian dari situ nanti digambarkan SFD-nya sharing force diagram, kemudian karena dia simetris, bebannya simetris, berarti nanti bentuk diagram di gesernya juga simetris. maka kalau kita lihat gambar SFD-nya, gambarnya seperti ini, jadi ini setengah bentang 3,75, di tumpuan itu gaya gesernya adalah 450 kN, ini 450 kN. Kemudian di tengah tumpuan, di tengah tumpuan gaya gesernya 0. Nah kemudian, kita lihat di sini, gambar diagram gaya gesernya seperti ini, artinya apa? Besar gaya gesernya ini, seperti yang balok kan bervariasi. di tengah bentang 0, semakin dekat ke tumpuan gaya gesernya akan semakin besar. Nah sesuai dengan teori di depan tadi, besar gaya gesernya yang digunakan untuk perencanaan itu, boleh diambil gaya gesernya yang sebesar D dari muka tumpuan. Jadi kalau di as tumpuan gaya gesernya adalah 450, berarti untuk perencanaan, boleh kita ambil gaya gesernya yang berjarak D dari muka tumpuan. D mesernya berapa tadi? D adalah 560, jadi kita ukur dari muka ini, ke sana 560, kemudian dari titik itu, kita hitung gaya gesernya. Jadi itu bisa, karena ini segitiga, bisa kita gunakan berbalingan segitiga. Kita gunakan aja berbalingan segitiga. Jadi di sini jaraknya tadi berapa? Sudah diketahui ya, 560 ditambah dengan 150. jadi tinggi ini, dibagi dengan tinggi itu, paras 50, sama dengan jarak dari sini ke sana, dari sini ke situ, dibagi dengan 3,75. Dapatnya di sini 364,8. Jadi gaya geser untuk rencananya, nilainya adalah 364,8, bukan 450. Nah kemudian, diagram gaya geser ini kita bagi, kita bagi-bagi berdasarkan kriteria di depan tadi. Kita bagi-bagi, berdasarkan kriteria di depan ini. Ada yang nilainya setengah dari PVC. Kemudian nanti, yang bentang diantara setengah PVC dan PVC. Kemudian nanti bentang yang gaya gesernya, nilainya berada diantara PVC dan 3 PVC. Kemudian bentang yang nilainya berada diantara 3 PVC dan 5 PVC. Begitu seterusnya. Berarti kita butuh apa? Kita butuh nilai VC. VC telah kemampuan beton untuk menahan gaya geser. Berarti kita hitung VC-nya. VC ini. Jadi kita gunakan persamaan yang sederhana. VC memampuan beton untuk menahan gaya geser telah 1 per 6, dikalikan dengan akar FC asen, dikalikan dengan BW, dikalikan dengan D. Ini dapatnya 163,3. Kemudian dikalikan dengan P. dikalikan dengan faktor reduksi. Di contoh itu faktor reduksi masih digunakan nilainya berapa? 0,6 ya. 0,6. Jadi VC dikalikan V, itu 98 kilogiton. Kemudian yang berikutnya berapa? 3 PVC kan? Ini. 3 PVC dan 5 PVC. Kemudian sebelumnya apa? Setengah PVC. Jadi ini PVC-nya 98. Setengah PVC-nya berarti berapa? 98 dibagi 2. Kemudian berikutnya 3 PVC. 3 PVC berarti 98 dikali 5. Yang berikutnya adalah 5 PVC. Berarti 98 dikalikan dengan 5. Ini nilainya. 294 dan 490. Nilai-nilai ini. Setengah PVC berarti 98 bagi 2 berapa? 98 bagi 2. 49 ya. 49 kilogiton, 98 kilogiton, 294 dan 490. Ini kita plot ke diagram gaya geser tadi. Jadi seharusnya di skala ya. Di sini maksimal 450 kan? Kemudian yang tadi masuk ke dalam sebesar D itu 364,8. Ini 364,8 kira-kira kalau di skala seperti itu. Kemudian setengah PVC ini tingginya berapa? 49 ya. Ini tingginya 49 kilogiton ini. 49. Kemudian PVC 98 kilogiton. Di sini tingginya. Kemudian 3 PVC di sini. 294. Dan kemudian 5 PVC nilainya berapa tadi? 5 PVC 490. Berarti di luar ini. Di sana. Jadi dari sini, dari diagram gaya geser ini kan bisa kita lihat ya. Ada, ini ngelacanya seperti ini. Ini kan gaya geser ya. Kalau di sini apa? Di sini gaya geser yang di daerah sini. Gaya geser yang nilainya kurang dari setengah PVC. Kalau di sini kan 49. Berarti di sini kan semua gaya gesernya kurang dari 49. Berarti kriteria pertama apa? Untuk gaya geser yang nilainya dari setengah PVC gimana artinya? Di sini tidak perlu dipasang sengkang. Jadi dari titik ini, dari titik ini, ke tengah bentang itu tidak perlu kita pasang sengkang. Nah kemudian di daerah ini, ini cara membaca gimana? Daerah yang gaya geser berapa? Ada di antara setengah PVC dan PVC. Maka di sini dipasang sengkang. Tapi sengkangnya apa? Sengkang minimum. Sengkang minimum. Jadi nanti kalau dipasang sengkang, jarak sengkangnya maksimalnya berapa? D per 2 atau 600 mili. Kemudian di sini. Kalau kita lihat di sini. Gimana? Gaya gesernya berada di antara PVC dan 3 PVC. Jadi maksudnya begini. Kemampuan beton untuk menanggisir itu kan cuma sampai di sini. Cuma sampai garis ini. Jadi kalau ada gaya geser, gaya geser akan ditanggung oleh beton. Hanya sampai gaya geser sebesar 98 kilonewton. Nanti kalau gaya gesernya lebih besar dari 98, berarti yang di sini kan? Di daerah di hasil ini. Berarti kan beton tidak mampu lagi menahan gaya geser. Maka gaya gesernya harus dilimpahkan ke apa? Harus dilimpahkan ke tulangan geser. Dilimpahkan ke sengkang. Nah berapa besar VS-nya? Berapa besar gaya geser yang harus ditanggung oleh sengkang? Berarti selisih antara ini. 3 PVC dan PVC. Di situ VS-nya. Kemudian untuk daerah ini yang berada di antara yang gaya geser lebih besar dari 3 PVC sampai di sana. Sama tadi. Beton kan mampungan geser yang sampai di sini. Maka di sini ada berapa? Ada banyak kelubin gaya geser. ya, sebesar VS. Maka VS-nya yang harus ditanggung oleh sengkang itu apa? Ini. 364,8 dikurangi dengan PVC. Dikurangi dengan 98. Jadi kalau saya arsir, bagaimana cara mengarsirnya ini ya. Jadi ini. yang guys merah vertikal ini adalah gaya geser yang akan ditahan oleh beton. jadi beton mampu melihat gaya geser sampai dengan 98. Untuk yang ini bagaimana? Yang ini misalnya saya kasih warna lain. yang biru ini. Yang biru ini. Sampai titik ini kan gaya gesernya sebesar 3 PVC kan? artinya jauh lebih besar dari PVC. Ada selisih gaya geser yang tidak bisa ditahan oleh beton. Maka untuk daerah ini, itu kita perlu sengkang. Berapa? Untuk melaksudkan kan kita harus tahu berapa geser. Berapa besar gaya geser harus ditahan oleh sengkang. Sengkangnya. Ya. Kayaknya udah gak itu ya. Saya serah dulu lah ya. Terima kasih. 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 lagi menjadi 2. Daerah 2 dibagi menjadi 2 bagian dengan lebar masing-masing berapa? 800 dan 833,3. Tadi kan besarnya berapa? 1600. Jadi yang pertama 800 dan yang kedua 833,3. Jadi ada daerah 2A. Daerah 2A ini lebar yang 800 mili. Dengan VU-nya 294. 294 di mana? 294 yang mana? Di sini ya. 294 di situ. Nah kemudian selisih gaya gesernya. Jadi gaya geser yang harus ditahan bersengkal nanti. Berarti kan selisih antara VU dikurangi dengan PVC. 294 dikurangi dengan 98. dapatnya adalah 196 kiloneitan ya PVS-nya. Jadi PVS-nya adalah 166. nah kemudian kalau ya kita gunakan nanti sengkangnya diameter 10 maka jarak sengkangnya S ya. S sama dengan AV dikali FY dikali D dibagi dengan VS. Sengkang diameter 10 tadi luasnya ini 157 motu sengkangnya 350 tinggi efektif yang 560 dibagi dengan VS ya VS itu ini tadi gaya geser yang harus ditahan oleh sengkang tadi kemudian diubah ke Newton maka dapat jaraknya adalah 94,25 mili ya 94,52 nah sekarang kita cek kesaratnya untuk daerah 2 itu ya jarak sengkang masimum kan sebesar berapa D per 2 atau 600 ya D per 2 D nya berapa 560 ya dibagi 2 berarti berapa 28 280 ya di 280 berarti hitungan ini umum disarat ya 94 koma 2 kecil dari 58 60 bagi 2 sudah 280 280 mili nah jadi kesimpulannya misalnya kita pakai sengkang diameter 10 jarak ya kalau kita kecilkan berarti 90 ya nah sekarang diameter 10 jarak 90 ini bisa gak kita pasang di lapangan ya tadi kan kita sediakan apa daerah 2 itu adalah 800 mili ya daerah 2 itu adalah 800 mili jadi kalau 800 dibagi 90 berarti kita harus gunakan sengkang berapa nanti daerah itu 21 ya jadi ya kita butuh sengkang 21 buah jadi untuk daerah A sorry yang ini daerah 2A tadi ya 2A tadi yang ini tadi spasinya 800 dipasang sengkang diameter 10 jarak 90 ya berarti disini butuh 21 buah sengkang ya nah kunnya disini berapa untuk daerah 2B disini ya berarti kita hitung lagi kan kita hitung lagi berarti kita harus cari selisih antara ya VU dan PVC nah disini VU nya berapa disini ya gunakannya perbedingan segitiga ya disini VU nya berapa jarak disini kan tahu ya tinggal dicari tinggi ini berapa oke nah untuk daerah 2B lebar 833 itu VU nya tadi selah dihitung dapat 198 ya maka PVS nya adalah VU dikurangi dengan PVC 198 dikurangi dengan 98 100 kemudian VS nya VS nya dibagi dengan faktor audiksi geser 0,6 dapat 166,67 maka sengkang ya ya sengkang ya jaraknya AV kali FJ kali D dibagi dengan VS hitungannya sama dengan diatas bedanya VS nya VS nya adalah ini 166,67 kali 10 pangkat 3 ya dapat jarak sengkang nya adalah 184 kita cek kesaratnya kecil dari D per 2 D per 2 tadi lah 280 mili nah sekarang misalnya kalau kita pakai simpulkan pakai sengkang diameter 10 jarak 180 kita cek ke daerah ini ya ke daerah ini berapa sisanya tadi 833,3 ya 833,3 jadi kita punya sisa space 833,3 sekarang kita cek rasakan jarak kita butuh 184 nah jadi kalau kita pasang 833 itu bisa enggak atau berapa buah harus kita pasang sengkang di sana supaya jumlah sengkangnya bulat atau positif itu ya jadi nanti sengkangnya disebar disini ke daerah sebesar 833,3 dia dia yang terakhir di arah 1 di arah 1 yang ini di geser nya adalah di geser rencananya atau desainnya 364,8 nah ini di arah 1 VVS nya itu adalah 364,8 dikurangi dengan 98 terdapatnya adalah 266,8 VS nya jika dibagi dengan faktor reduksi 0,6 didapatkan 444,67 kilomiton ya maka kalau tadi kita gunakan sengkang diameter 10 jaraknya adalah V x V x D dibagi dengan 444,67 ya sini hasil hitungannya 69 mili untuk daerah 1 tadi untuk daerah yang di geser berada di antara 3 PVC dan 5 PVC jarak sengkangnya dibatasi sebesar berapa D per 4 atau 300 mili ya jadi ini kita cek saja D per 4 keberapa 560 bagi 4 ya ini harus kita cek kalau mau disyarat nah misalnya kita pasang ini kesimpulan sementara ya dipasang diameter 10 jarak 65 nah diameter 10 jarak 65 nanti itu kita cek disini di daerah ini ya berapa sisa daerah ini berapa panjangnya ya agar nanti kalau kita pasang sengkang disini jumlah sengkangnya bulat bukan pecahan saya gak tahu berapa jarak disini disini 400 berapa disini jaraknya kelihatan gak gak ada jaraknya sebentar sedap berapa berapa share screen mana contohnya ini dia jaraknya 1300 ya ini 1300 kalau tadi misalnya kita pasang 65 ya ditong saja 1300 sebagian 65 berapa berarti di daerah ini kita butuh sengkang sebanyak 21 buah ya berarti kan spasinya 20 spasinya 20 kan berarti kan tambah kiri 1 disini kita perlu buat sengkang sebanyak 21 buah ya jadi kira-kira seperti itulah cara menghitung tulang geser jadi amannya ya kita gambarkan dulu jadi jadi stepnya gambarkan dulu diagram gaya gesernya dari satu nanti di plot nilai-nilai setengah pvc pvc 3 pvc dan seterusnya nah kemudian dari situ nanti dihitung gaya gesernya berdasarkan dihitung sengkangnya berdasarkan gaya gesernya bekerja ya saya rasa seperti itu selamat menikmati Terima kasih. Ya, kaitannya dengan tugasnya atau gambarnya. Ya, ini gambar diagram gaya geser ya. Kemarin juga sudah ini. Di balok misalnya, sumbu ke atas itu sumbu 2 ya. Ya, jadi V22, gaya geser 22, sumbu 2. Di sini, ya seperti ini ya. Nah, ini kan tidak simetris ini. Ini berapa ya? Panjang baloknya. 4 meter ya. 4 meter di situ. 1,58 ya. Tidak simetris karena ya di sini kan beban di sini kan 2 kali lebih besar dari beban yang ditumpuan. Sehingga tentu gaya geser di sebelah sini lebih besar dari sebelah kiri. Nah, di sini kan kita harus tentukan gaya geser rencananya. Ya, jadi ya caranya untuk memudahkan gitu ya. Ya, seharusnya kan gaya geser apa? Sengkang dihitung berasakan gaya geser yang bekerja ya. Tapi untuk memudahkan ini dibuat aja simetris ya. Dibuat simetris berarti dicari di sini yang maksimal yang ini ya. 21,45. Di sebelah kiri 17. Ya, berarti dibuat aja simetris mengudahkan di sini 21,45. Di sebelah kiri 21,45. Ya, jadi bisa kita hitung setengah bentang. Ya. Nah, setengah bentang dari situ nanti ya dihitunglah kebutuhan sengkangnya. sesuai dengan besar gaya geser yang di sini. Jadi nanti ada berapa di sini? Kalau di sini berarti hitungannya ada berapa? Satu. Ini satu ya. Kemudian untuk balok arah Y. Berarti berapa ya? 13 di sini. 20 ya berarti arah sana dianggap mewakili satu balok yang di sini. Panjang baloknya 3 misalnya. Gaya geser maksimalnya 20,13. Jadi itu setengah bentangnya digambarkan 20,13 gitu ya. Nah, kemudian yang di bawahnya gaya geser lebih kecil. Tentu didesain ya dengan gaya geser di sini ya. Ya, saya rasa itu ada pertanyaan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Yang tadi Bapak bagikan 3 daerah, terus yang di daerah 2 Bapak bagi 2. Itu untuk lebar daerah 2A sama 2B itu ditentukan atau begitu? Bebas saja. Intinya gini. Itu sebetulnya untuk menghemat hitungan. Jadi, entah. Tidak masuk sharing lagi. Itu untuk menghemat tulangan, sebetulnya. Jadi, prinsipnya ini ya. Kalau ini kita jadikan 1 daerah saja. Lebaran 16,33,3. Perhatikan untuk semua ini. Itu kan gaya geser kangenya kita hitung berhasilkan selisih 3 PVC, 2,94 dan 98. Sehingga nanti dia akan agak rapat. Jadi, kalau kita bagi 2, kita bagi 2. Kalau rajin bisa bagi 3, tapi bagi 2. Seberapa besarnya itu terserah kita. Kalau kita bagi 2, nanti kan yang untuk daerah di sini kan selisih GGF ini kan di sana lebih kecil. Nah, di sini. Di sini lebih besar. Jadi, sengkangnya bisa digunakan lebih irit. Bagi 2-nya berapa? Kalau tadi kan contohnya 800 dengan 800,33 ya. Tidak ada panduan. Jadi, itu ya, terantun kita saja. Kalau mau dihitung satu kali, dari tumpuan ketinggal bentan juga bisa. Tidak masalah. Berarti kan nanti untuk sepanjang balok ini kan sengkangnya sama. Jaraknya kan rapat. Berarti kan berapa tadi? Yang di sini hitungannya 65. 65 jaraknya ya. Nanti mulai dari tumpuan sampai ketiga bentang, nanti kita pasang di meter 10, jarak 65. Nah, dalam periara ini kita tidak perlu serapat itu kan. Tidak ada panduan. Tidak ada panduan ini seberapa. Tidak ada panduan. Tidak ada panduan. Ada lagi? Ini di gambarnya. Berikutnya ya. Lihat di situ, di slide ini. Ini nanti bisa dicontohnya. Tapi yang penting cara gambarnya. ini kan tadi simetris juga dianggap simetris strukturnya dianggap simetris ini tapi dia baloknya balok T balok T berarti disini ada daerah tempuan ada daerah lapangan karena disini yang diminta hitung telangan lentur dan telangan geser hasil hitungannya saja nah disini di potongan satu potongan satu itu ini telangan tariknya di sebelah atas itu daerah tempuan ini dipasang dua lapis lapis paling atas 5 buah 5 buah ya telangan diameter 26 baris kedua 3 buah tulangan diameter 26 kemudian di daerah potongan 2 lapangan disini ini dipasang tulangan 10 buah diameter 26 diameter 26 itu dipasang dua lapis nah digambar disini jadi ya ditentukan dulu daerah tumpuannya daerah tumpuan dan daerah lapangan daerah tumpuan itu biasanya ya untuk praktisnya 1.4L ini sudah ada 1.4L jadi digambarkan di daerah tumpuan di tulangan tumpuan di atas berapa? di atas 5 di atas 5 kemudian masuk ke daerah lapangan disini di atasnya butuh 2 cuma ya berarti ya bah yang menerusnya itu adalah tulangan pojok disini pojok disana terus kesana kemudian 3 ini putus seharusnya ada putus disini kemudian di bawahnya juga 3 putus disitu kalau di bawah dia 2 2 di lapangan 10 55 jadi 5 disini nah di bawah ini 5 nya terus ke tumpuan karena di bawah dia butuh sorry di potongan 1 butuh tulangan 5 buah berarti 5 buah terus sampai ke tumpuan nah untuk sengkangnya gimana dia dapatnya? ada gambarnya nih ini ya di daerah 3 dipakai 8 diameter sorry diameter 8 jarak 250 bisa enggak itu? di daerah 3 itu kan daerah tulangan sengkang minimum ya sengkang minimum itu disini diantara PVC dan setengah PVC disitu jarak tersedia berapa? berdasarkan hitungan 400 berapa nih? 414,4 berdasarkan hitungan itu adalah 8 8 250 kalau kita pasang 250 jaraknya disini enggak bisa ya jadi disini kita bagi 2 saja kita bagi 2 berarti jaraknya disini berapa ini? 212,2 jadi ini hasil hitungan hasil lapangannya direvisi ya direvisi menjadi berapa? diameter 8 jarak 212,2 ya gitu ya kemudian untuk daerah ini untuk daerah ini ya hitungannya diameter 10 jarak 90 diameter 10 jarak 90 ini kebetulan ini enggak dibagi ya cuma satu hitungan saja nah diameter 10 jarak 90 90 mili kita bagi ke dalam ini daerah selimut berapa nih? 1657,5 nanti dibagi saja 1657,5 itu berapa 1657,5 dibagi 90 tadi ya kalkulator 1657,5 1657,5 1657,5 apa 18, sekian? ya 18, sekian enggak bisa senkangnya 18, jadi kita butuh misalnya 19 spasi ya 19 spasi berarti berapa itu? 1657,5 1557,5 dibagi 19 berarti dipasang di sini kalau dibagi rata kedapatnya jaraknya 87 mili sehingga direvisi lagi hasil hitungan menjadi gambar di lapangan diameter 8 jarak 87 ya jadi gitu caranya kemudian yang terakhir yang ditumpuan yang meter 10 jarak 50 ya jarak 50 ini kita punya spasi di sini berapa? 17,63,7 17,63,7 dibagi 50 435 kita butuh 36 sengkam ya berarti ini spasi ini dibagi 36 ya jaraknya dibagi 36 17,63 dibagi 36 sengkam jaraknya dapatnya 49 mili ya jadi di sini ya kesimpulan akhirnya untuk gambar ya untuk gambar rencana aja 5 meter 10 jarak 49 ya kalau hitungannya 50 karena spasi yang tersedia cuma segitu berarti dipasang 49 nanti kaitannya kalau Rabe kaitannya dengan ngitung volume ya ngitung volume jadi belum tentu hasil hitungan ini bisa digunakan untuk menghitung Rabe karena nggak cocok ya jadi saya rasa itu ada pertanyaan lagi pertanyaan tidak 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 berapa orang yang hadir ini berapa orang yang hadir siapa yang nggak ada nanti saya lihat dari sini aja kalau nggak ada saya rasa cukup terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum